Salam sejahtera Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Bersyukur kalau pada kesempatan pagi ini Kita bisa sama-sama berjumpa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan Saya akan berdoa sebelum menyampaikan Renungan Firman Terima kasih Bapak buat setiap waktu yang Kau berikan kepada kami Untuk berbicara melalui firmanmu Kami rindu mendengar perkataanmu Kami rindu dipulihkan, dijamah oleh Tuhan Urapi hamba, urapi semua yang mengikuti siaran Maestro Supaya sama-sama kami boleh menikmati persekutuan yang indah Dalam hadirat Yesus Kristus Dalam nama Yesus Hamba berdoa dan bersyukur Haleluya Amen Saya akan melanjutkan Renungan Firman Tuhan minggu yang lalu Dan untuk saat ini saya akan sampaikan di dalam Injil Yohanes 12 Perikopnya adalah Yesus diurapi di Betania Saya akan segera membaca etat Firman Tuhan 6 hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Betania Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati Di situ diadakan perjamuan untuk dia Dan Marta melayani Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu Murni yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu Saya sampaikan disini dulu pembacaan Firman Kita akan melihat mulai ayat yang ke satu 6 hari sebelum Pasca Yesus datang ke Betania Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati Kalau kita membaca kisah dalam Injil Yohanes 12 ini Menceritakan bahwa Marta Maria Lazarus Mengadakan perjamuan untuk Yesus Sebagai rasa ucapan syukur Buat mujizat yang sudah dialami oleh Lazarus Dimana Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kalau kita merenungkan acara yang berlangsung saat ini yang dicatat dalam Alkitab Ketika mereka sedang berkumpul Untuk mengucap syukur kepada Yesus Buat apa yang Yesus sudah lakukan di dalam Injil Yohanes 11 Ketika Lazarus dibangkitkan Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya Tadi saya sudah bacakan Ayat 2 sekali lagi Di situ diadakan perjamuan untuk dia Untuk Yesus Marta melayani Kembali dicatat dalam Ayat ini Marta melayani Seperti apa yang saya sudah Sampaikan di dalam Injil Lukas 10 Beberapa waktu saya berulang-ulang menyampaikan Tentang Marta dan Maria Dalam Injil Lukas 10 Dan kita lihat Kita baca di sini Marta juga melayani Marta memang ada hal yang baik Yang kita bisa Belajar dari Marta Marta adalah Seorang wanita yang Suka melayani Tetapi kita akan melihat selanjutnya Kembali perbedaan antara Marta dan Maria dalam ayat-ayat ini Dalam ayat 3 Maka Maria mengambil Setengah kati minyak narwastu murni Yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya dengan rambutnya Kita berhenti dulu di sini Sobat maestro yang dikasih Tuhan Kembali kita merenungkan firman Tuhan Tentang pribadi Maria Dalam Injil Lukas 10 Ayat 42 Dan ayat-ayat sebelumnya Saat itu diceritakan Maria hanya duduk Dan mendengar perkataan Yesus Terus menerus Saat itu Maria tidak melakukan apa-apa Maria hanya duduk Dengan tenang Memandang Yesus Dan memperhatikan Setiap perkataan yang diucapkan Oleh Yesus Kembali saya ulangi Dalam ayat 42 Yesus Yesus menghargai Apa yang dilakukan oleh Maria Maria hanya duduk Tapi saat itu Maria memilih bagian yang terbaik Yang tidak bisa diambil darinya Sobat maestro yang dikasih Tuhan Begitu indah rahasia yang Firman Tuhan Singkapkan melalui roh kudus Tentang memiliki Memiliki perkataan Yesus Yang tidak bisa diambil Itu adalah Rema Dan perkataan ini Yang tidak bisa diambil Adalah merupakan Milik pribadi kita Bagaimana sebagai Orang yang percaya Yang terhubung dengan Tuhan Memiliki perkataan itu Secara pribadi Bagaimana kita mengasihi Yesus Melalui perkataannya Secara pribadi Secara khusus Dan perkataan ini Yang menjadi milik pribadi Tidak akan dapat diambil Oleh apapun juga Oleh kekhawatiran yang mendatangi Yang mengganggu hidup kita Oleh sakit penyakit mungkin Oleh kesulitan-kesulitan yang Banyak dialami Oleh manusia Oleh tidak luput juga Orang-orang percaya Mengalami Masa-masa yang sulit Dalam hidup mereka Kesulitan Penderitaan Tetapi Ada hal Yang kita miliki Secara khusus Seperti Maria Yaitu firman Ya ayat-ayat sebelumnya Nah kembali dalam Ayat 3 Yohanes 12 ini Maria bukan lagi duduk Mendengar perkataan Yesus Tetapi Bertindak Melakukan Sesuatu Ada waktunya Kita duduk Kita berdiam Kita merenung Kita Lebih dalam lagi Mengingat segala Kebaikan Tuhan Merenungkan firman Tapi ada waktunya Kita melakukan sesuatu Berbuat sesuatu Dan kita lihat disini Yesus sendiri Mengakui Dalam ayat 7 Dikatakan Maka kata Yesus Nanti sebentar kita lihat Ya ayat-ayat sebelumnya Tetapi Yesus sendiri yang berkata Bahwa Maka kata Yesus Ayat 7 Biarkanlah dia Atau Maria Melakukan hal ini Mengingat hari Penguburanku Maaf ayat 4 Lebih dahulu Tetapi Judas Iskariot Seorang dari Murid-murid Yesus Yang akan Segera menyerahkan Dia berkata Mengapa Minyak Narwastu ini Tidak dijual 300 dinar Dan uangnya Diberikan kepada Orang-orang miskin Hal itu Dikatakannya Bukan karena Ia memperhatikan Nasib Orang-orang miskin Melainkan Karena ia adalah Seorang pencuri Ia sering Mengambil uang Yang disimpan Dalam kas Yang dipegangnya Maka kata Yesus Biarkanlah Dia melakukan Hal ini Mengingat Hari Penguburanku Yesus mengakui bahwa Maria saat itu Melakukan sesuatu Ada Tindakan Ada Action Dan kita melihat Dari ayat-ayat ini Kemudian kita bandingkan Dalam Injil Lukas Kalau kita memiliki Perkataan Yesus Kalau kita Terkoneksi Dengan Yesus Maka Kita boleh alami Bahwa Firman itu Akan Mengarahkan Kita Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak mampu Kita lakukan Dengan Pikiran kita Sebagai manusia Nah kita lihat disini Dalam Ayat 3 Kembali Apa yang Maria lakukan Dengan Minyak Narwastu Yang mahal Dalam salinan lain disini Dikatakan Mengambil Setengah Kati Minyak Narwastu Salinan lain Mengatakan Sebotol Minyak Narwastu Murni Salinan lain Mengatakan juga Setengah liter Mungkin Bukan Masalah Berapa Banyak Minyak Yang Dipakai Oleh Maria Untuk Meminyaki Yesus Dengan Rambutnya Tetapi Yang kita Lihat disini Minyak Narwastu Murni Yang Mahal Harganya Perbuatan Maria Tindakan Maria Kita Lihat Kita Baca Dalam Ayat Ini Merupakan Tindakan Dan Perbuatan Yang Luar Biasa Bukan Menyiapkan Minyak Yang Murah Atau Asal-asal Tetapi Minyak Narwastu Yang Mahal Dan Murni Saya Yakin Hari-hari Ini Tuhan Menginginkan Merindukan Setiap Anak-anaknya Murid-muridnya Kita Semua Yang Percaya Selalu Terkoneksi Dengan Tuhan Dan Ketika Kita Terkoneksi Dengan Tuhan Maka Apapun Tindakan Kita Adalah Tindakan Yang Benar-benar Bermanfaat Didasarkan Dalam Kemurnian Dan Nilai Yang Sangat Berharga Ketika Kita Memberkati Orang Lain Dengan Pelayanan Apapun Sebab Kita Membaca Juga Ad Ini Bagaimana Minyak Narwastu Yang Dicurahkan Oleh Maria Kekaki Yesus Itu Berbau Harum Kepada Seisi Rumah Atau Semua Orang Yang Berada Di Rumah Itu Puji Tuhan Kiranya Ini Yang Menjadi Perenungan Kita Sebelum Kita Memperingati Kematian Yesus Apa Yang Dilakukan Oleh Maria Ini Juga Yang Ingin Kita Lakukan Kita Perbuat Bukan Bukan Saja Kita Mengenang Dengan Emosi Perasaan Kita Bagaimana Yesus Menderita Di Kayu Salib Mungkin Kita Juga Bisa Melihat Dari Film The Passion Dan Lain Lain Bukan Hanya Merupakan Emosi Saja Tetapi Terhubungnya Kita Dengan Tuhan Terkoneksinya Kita Dengan Tuhan Membuat Kita Dapat Melakukan Sesuatu Yang Benar-benar Memberkati Orang Lain Membuat Orang-orang Terhubung Dengan Tuhan Puji Tuhan Saya Membaca Juga Di dalam Injil Yohanes 11 Minggu-minggu Lalu Saya Sudah Uraikan Bahkan Minggu Lalu Tentang Maria Yang Dipanggil Oleh Yesus Kemudian Dua Minggu Yang Lalu Maria Yang Duduk Bersama-sama Dengan Orang-orang Yang Ada Pada Saat Lazarus Mati Mereka Datang Untuk Menghibur Maria Dan Saya Sudah Ceritakan Dalam Ayat Itu Ketika Maria Keluar Untuk Melihat Untuk Menjumpai Yesus Karena Yesus Memanggil Maria Orang-orang Yang Duduk Dengan Maria Ikut Serta Dan Pada Saat Kebangkitan Lazarus Orang-orang Yang Ikut Serta Juga Turut Bersama-sama Menggulingkan Batu Dan Melepaskan Kain Yang Mengikat Bahkan Yang Menutup Mata Dari Lazarus Nah Di dalam Ayat 45 Yohanes 11 Ini Lebih Jelas Lagi Dikatakan Begini Saya bacakan Banyak Di antara Orang-orang Yahudi Yang Datang Melawat Maria Ini Waktu Lazarus Mati Dan Yang Menyaksikan Sendiri Apa Yang Telah Dibuat Yesus Percaya Kepadanya Jadi Kita Lihat Orang-orang Yang Ada Saat Itu Duduk Bersama-sama Dengan Maria Atau Maria Yang Duduk Bersama Mereka Dan Mereka Menyaksikan Apa Yang Yesus Lakukan Dalam Ayat 45 Ini Apa Yang Telah Dibuat Yesus Orang-orang Ini Percaya Kepada Yesus Jadi Kita Lihat Maria Dalam Perjalanan Hidupnya Membawa Orang-orang Terhubung Dengan Tuhan Yesus Nah Kita Lihat Dalam Ayat Ini Juga Pada Saat Minyak Narwastu Ini Dicurahkan Ke Kaki Yesus Orang-orang Dapat Mencium Bau Yang Harum Bau Yang Harum Dari Minyak Narwastu Ini Nah Kita Lihat Disini Waktu Maria Dalam Ayat Tiga Sekali Lagi Maka Maria Mengambil Setengah Kati Minyak Narwastu Murni Yang Mahal Harganya Lalu Meminyaki Kaki Yesus Dan Menyekanya Dengan Rambutnya Luar Biasa Kalau Kita Merenungkan Perbuatan Maria Pada Saat Apa Yang Dikatakan Oleh Alkitab Dengan Rambutnya Satu hal Yang Luar Biasa Mungkin Aneh Atau Apa Dia Mengambil Minyak Menaruh Di kaki Dan Menyeka Kaki Yesus Dengan Rambutnya Dalam Lukas Sepuluh Disitu Dikatakan Maria Maria Duduk Di kaki Yesus Untuk Mendengar Perkataan Yesus Nah Sekarang Maria Duduk Di kaki Yesus Bukan Saja Duduk Di kaki Yesus Tetapi Menyeka Kaki Yesus Dengan Rambutnya Lebih Dikat Lebih Intim Hubungan Kita Terkoneksinya Kita Dengan Yesus Atau Koneksi Kita Dengan Yesus Itu harus Terus Bertambah Semakin Hari Semakin Bertambah Semakin Intim Tiga Hari Lagi Kita Akan Memperingati Kematian Yesus Saya Tidak Tahu Sebagai Orang Kristen Berapa Banyak Kali Kita Memperingati Kematian Yesus Di Kayu Salib Tetapi Adakah Peringatan Peringatan Itu Membuat Kita Semakin Intim Dengan Yesus Yang sudah Berkorban Dengan Kita Atau Mungkin Stuck Dari Tahun Ketahun Tuhan Yesus Menginginkan Supaya Kita Selalu Terkoneksi Hubungan Kita Intim Dengan Tuhan Dan Tadi Dalam Ayat Tiga Juga Bau Minyak Semerbak Di Seluruh Rumah Itu Sobat Maestro Yang saya Kasihi Dalam Yesus Bau Minyak Semerbak Kalau Minyak Ini Tidak Dicurahkan Di Kaki Yesus Hanya Menjadi Milik Maria Orang Orang Tidak Dapat Mencium Bau Harum Ini Saya Teringat Ayat Tentang Bau Harum Ini Di Dalam Dua Korintus Dua Ayat Empat Belas Dan Ayat Lima Belas Tetapi Syukur Bagi Allah Yang Dalam Kristus Selalu Membawa Kami Di Jalan Kemenangannya Sekali Lagi Tetapi Syukur Bagi Allah Yang Dalam Kristus Selalu Membawa Kami Di Jalan Kemenangannya Dengan Perantaraan Kami Ia Menyebarkan Keharuman Pengenalan Akan Dia Dimana Mana Sebab Bagi Allah Kami Adalah Bau Yang Harum Dari Kristus Di Tengah Tengah Mereka Yang Diselamatkan Dan Di Antara Mereka Yang Binasa Sobat Maisro Yang Dikasih Tuhan Bau Harum Yang Dikatakan Di Dalam Ayat Ayat Ini Kemenangan Yang Selalu Kita Alami Sebab Apa Kristus Membawa Kita Di Jalan Kemenangannya Dan Dengan Perantaraan Kami Yesus Kristus Menyebarkan Keharuman Pengenalan Akan Dia Dimana Mana Inilah Jadi Kerinduan Kita Juga Sebagaimana Maria Mencurahkan Minyak Yang Berbau Harum Tercium Bagi Semua Orang Yang Ada Di Dalam Ruangan Itu Di Sekitarnya Begitu Juga Dengan Kita Kita Menyebarkan Keharuman Pengenalan Akan Yesus Dimana Dimanapun Kita Berada Terpuji Nama Tuhan Kita Sebagai Bau Harumnya Kristus Kristus Ingin Menyatakan Kepada Siapapun Melalui Hidup Kita Bahwa Kristus Ada Di Dalam Kita Dan Kita Menyebarkan Keharuman Yang Membuat Orang Lain Juga Menikmati Bagian 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 Yang Terakhir Dalam Injil Yohanes Saya Akan Ambil Saja Di Dalam Atau Saya Baca Saja Ayat 7 Maka Kata Yesus Biarkan Biarkan Dia Melakukan Hal Ini Mengingat Hari Penguburanku Maria Melakukan Seperti Apa Yang Kita Sudah Baca Kita Sudah Dengar Melalui Renungan Firman Meminyaki Yesus Dengan Minyak Narwastu Yang Mahal Dan Murni Dan Mengerapi Dengan Rambut Bicara Juga Tentang Kerendahan Hati Rambut Juga Adalah Kehormatan Rambut Panjang Pasti Tidak Mungkin Kalau Rambut Maria Mungkin Pendek Dan Bisa Mencapai Kakinya Yesus Paling Sedikit Walaupun Tidak Mungkin Sepanjang Seperti Apa Tetapi Rambut Panjang Dia Memberikan Segala Hal Yang Terbaik Untuk Yesus Dan Apa Yang Yesus Katakan Maria Melakukan Hal Ini Mengingat Hari Penguburanku Yesus Belum Mati Pada Saat Itu Belum Menjalani Seperti Apa Yang Kita Tahu Keselamatan Yang Kita Terima Melalui Kematian Yesus Di Kayu Salib Tetapi Maria Telah Melakukan Sesuatu Yang Belum Yesus Alami Di Depan Sesuatu Yang Berada Di Depan Dan Saya Yakin Bukan Saja Berbicara Tentang Penguburan Yesus Memang Kita Tahu Kematian Yesus Adalah Merupakan Hal Dimana Kita Memperoleh Kemenangan Kemenangan Yesus Bangkit Kita Diampuni Kita Disucikan Dan Kita Juga Percaya Bahwa Melalui Pelayanan Apa yang Lakukan Maria Mengingat Penguburan Yesus Ada Hal-hal Di Depan Kita Yang Kita Belum Mengerti Hal-hal Rohani Yang Hanya Dapat Dilihat Melalui Roh Tuhan Yang Ada Di Dalam Kita Tuhan Menuntun Kita Semua Seberapa Banyak Yang Mendengar Siaran Ini Untuk Memahami Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Tetap Terhubung Dengan Tuhan Melakukan Hal-hal Yang Tidak Bisa Kita Jangkau Dengan Pikiran Kita Tapi Roh Yang Ada Di Dalam Kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Segala Puji Bagi Tuhan Yesus Kita Akan Berdoa Terima Kasih Buat Firman Mu Roh Kudus Selalu Menghidupkan Firman Mu Kami Rindu Untuk Menjadi Berkat Kami Rindu Menjadi Bau Harumu Sebab Ini Adalah Perkataan Mu Ini Adalah Firman Mu Sebab Itu Tolong Kami Semua Tidak Ada Hal-hal Yang Dapat Menghalangi Kami Kalau Hati Kami Merindu Untuk Terhubung Dengan Tuhan Yesus Terhubung Dengan Sesama Dan Membawa Juga Orang-orang Terhubung Dengan Yesus Kristus Yang Sudah Mati Dan Bangkit Untuk Kami Semua Kami Yakin Setiap Pendengar Maestro Mereka Dijama Oleh Tuhan Mereka Diberi Sukacita Dan Damai Sejahtera Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Tuhan Yesus Memerkati Diberi 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 Terima kasih.